Kita beralih ke mancanegara, tim investigasi pemerintah Perancis diturunkan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan maut yang meribatkan bus pariwisata dan truk Jumat kemarin. Dalam keselakaan tersebut, 41 orang tewas dan 4 orang lainnya luka parah. Perancis telah menurunkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan antara truk dan bus pariwisata yang terjadi Jumat lalu. Berdasar analisa tim dibutuhkan waktu minimal 3 hari untuk mengetahui identitas jenazah. Berdasarkan 3 hari, proses identifikasi yang membuat objek dari analisa yang akan diambil dan operasi. Dan kita berhasil dengan identifikasi yang sangat tentu dengan pemerintah keluarga. Disi 3 bulan, saya tidak ada lagi. Ucapan Belasungkau pun mengalir dari berbagai pihak. Puluhan orang mendatangi rumah keluarga yang menjadi korban kecelakaan maut tersebut. Tak hanya berkumpul di rumah, mereka juga berdoa bersama di gereja setempat. Jumat lalu, 41 orang tewas akibat kecelakaan antara bus pariwisata dan truk. Kecelakaan ini merupakan yang terhebat dalam 30 tahun terakhir. Hingga gini penyebab kecelakaan belum diketahui. Presiden Perancis François Hollande telah berjanji untuk melakukan investigasi menyeluruh guna mengetahui penyebab kecelakaan.